Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita akan mengupdate kembali Bahwa situasi di Amerika adalah Sama seperti situasi yang dihadapi oleh Donald Trump atau Dimana Donald Trump itu berada In the dark place Di suatu tempat yang gelap Bahkan bisa dikatakan Amerika hari ini adalah Satu raksasa yang ropoh Sekalipun para pemimpin yang ada di Washington Tidak menyadarinya Ini gambaran-gambaran yang diberikan oleh Berbagai analis internasional Untuk menggambarkan satu situasi yang Benar-benar bukan sebuah demonstrasi Bahkan bukan sekedar kudeta tak berdarah Tetapi kudeta yang direncanakan untuk berdarah Itu terjadi ketika FBI Melakukan penyelidikan secara lebih menyeluruh Dan katanya polisi menunggukan sebuah Truk pickup yang penuh dengan bom Dan senjata Di dekat kapital US kapital Saat penyelidikan itu memang diperluas Ini disampaikan oleh JNN internasional Yang dilaporkan oleh Katelin Poland serta Paul Land Baru-baru ini situasinya yang terjadi Jadi seorang pria Alabama Diduga memartir truk pickup Yang dikemas dengan 11 bom rakitan Senapan serbu dan pistol 2 blok Dari gedung kapital AS pada Rabu Selama beberapa jam Sebelum pihak berwenang menyadarinya Ini menurut Jaksa Federal Seorang pria yang lain Yang diduga muncul di ibu kota Dengan senapan serbu dan ratusan butir amunisi Dan mengatakan kepada kenalannya Bahwa dia ingin menembak Atau menabrak Nancy Pelosi Ketua DPR sekarang Dan sekaligus menjadi Juru bicara DPR itu Itu juga kata Jaksa Federal Pengungkapan ini adalah Detil yang justru sangat meresahkan Yang telah diumumkan oleh Jaksa Federal Karena merinci sejauh mana Sebetulnya persenjataan yang tersedia Untuk membantu Perusuh pro Donald Trump Yang menyerbu kapital Ini data-data terbaru Jadi bukan sebuah Apa namanya Penyerbuan di dalam gedung Kemudian mengobrak abrik kertas Atau telpon Atau memecah kaca Dan lain sebagainya Tetapi tampaknya betul-betul dirancang Untuk Apa Dirancang untuk melakukan Satu kudita berdarah Dan Donald Trump Dalam situasi seperti itu Masih memegang kendali Dan memberikan telpon Memberikan arahan Supaya para perusuh ini Bahkan sampai menyandra Keluarganya dari Wakil Presiden Mike Pence Supaya Dia diserandra Dan dengan demikian Mike Pence Tidak berani apa-apa Kecuali menuruti Apa yang diperintahkan oleh Donald Trump Yakni untuk menggagalkan Sertifikasi dari Kemenangan Joe Biden Dan Kamala Harris Ini Perkembangan terbaru Yang ada di Amerika Di Washington Saat ini Dan inilah yang kemudian DPRAS Disponsori oleh Partai Demokrat Tidak hanya Menggunakan Satu draft Untuk impeachment Tetapi juga Memang mendorong Kejaksaan Federal Kepolisian Dan lain sebagainya Untuk menuntut Dan Menjadikan ini Objek kriminal Dan Pemeruntakan Tidak terkejuali Donald Trump Itu sendiri Bahkan Rudy Guilani Yang menjadi Apa namanya Tim Kampanye Tempohari Yang juga Sangat garam Menunjukkan Satu Apa namanya Supremasi Rupit Supremasi Kulit putih Yang dikenal dengan Semboyannya Dengan maga Make American Great Again Dan ini semua Menjadikan Situasi Yang ada Di Amerika Sangat gelap Hari-hari ini Sama seperti Saat ini Posisi yang ada Dari Donald Trump Itu sendiri Seperti Berada di dalam Suatu tempat Yang sepi Yang gelap Dimana Hampir semua Pembantunya Itu meninggalkan Dirinya Siap-siap Untuk mundur Semua Ya Ada Menteri Pendidikan Ada Menteri Transportasi Ada Menteri Apa Ada Semua ingin mundur Dan Tampaknya Donald Trump Itu seperti Orang yang Najis Bagi mereka Namun Sebetulnya Pemerintah Saya perlu tahu Tapi Donald Trump Itu Dianggap oleh Kelompok-kelompok Kristen Pada masa Kampanye Pada masa Pemilihan Presiden Tempohari Itu dianggap Sebagai Misiah Kristus Dan Semua Seruan Orang-orang Yang ada Saya berbicara Tentang Kristen Internasional Yang kita bisa Lihat dalam Media-media Internasional Bukan Lokal Saya tidak Tertarik Dengan Membicarakan Kristen-Kristen Lokal Sebetulnya Itu memang Menandakan Bahwa semua Dukungan Diberikan Kepada Donald Trump Dan Bahkan Mereka Menyebutnya Donald Trump Itu seperti Zulkarnain Yang ada Di dalam Perjanjian Lama Yang menyelamatkan Bani Israel Dari Serbuan Romawi Sekitar Abad 6 Abad 7 Sebelum Masai Seorang Mesiah Seorang Penyelamat Penyelamat Apa? Penyelamat Kekristenan Yang ada Di Amerika Dari Apa? Dari Musuhnya Sekulerisme Progresif Yang memang Tampaknya Hari-hari Ini Betul-betul Akan Mengendalikan Kekuasaan Di bawah Kepemimpinan Joe Biden Sekalipun Sekali lagi Joe Biden Itu adalah Dari Demokrat Tetapi Kesetiaannya Terhadap Sekulerisme Luar biasa Dan justru Malah Lebih siap Dan lebih Membela Kepada Kepentingan Islam Itu sudah Disampaikan Pada awal-awal Saat dia Kampanye Maupun ketika Dia dinyatakan Sebagai Pemenang Dan dia Mengatakan Begitu dia Dilantik Tanggal 20 Desember Yang akan Datang Maka Apa yang Dilakukan Adalah Dia akan Membuka Imigrasi Supaya Semua Negara Dari Negara Negara Muslim Itu bisa Masuk Ke Amerika Ini Satu Poin Yang Mestinya Kita Tunggu Saja Apakah Janji Joe Biden Itu benar Atau tidak Tetapi Dengan Situasi Yang ada Di Amerika Yang Begitu Gaduh Saya Kira Ini Juga Menjadi Satu Persoalan Hari Ini Adalah Duka Yang Luar Biasa Semua Pemimpin Negara Negara Bahkan Negara Negara Yang Sangat Tidak Demokratis Ini Menjadikan Amerika Itu Olo-oloan Dan saat ini Semuanya Dari Partai Demokrat Itu 150 Orang Itu Sudah Siap-siap Untuk Menandatangani Draft Tentang Impeachment Jadi Donald Trump Itu Memang Dipersilahkan Ya Sampai Hari Senin Pagi Waktu Setempat Barangkali Kalau Mau Memundurkan Diri Kalau Tidak Pilihannya Adalah Mike Pence Atau Kabinet Dari Donald Trump Itu Memandang Presiden Sudah Tidak Mampu Menjalankan Perintahnya Dan Wakil Presiden Mengambil Tugas Kepresidenan Yang Hanya Berlaku Mungkin Hanya Sekitar 10 Hari Saja Dengan Mengaju Kepada Amandement Nomor 25 Dan Kalau Keduanya Itu Tidak Ditempuh Nancy Policy Mengancam Menggunakan Empeachment Dan Setelah Itu Apa Yang Sangat Ditakutkan Oleh Donald Trump Adalah Penyelidikan Kriminal Dan Perannya Sebagai Orang Yang Menyuruh Yang Menjadi Arsitek Dalam Penyerbuan Beberapa Pihak Memang Apa Namanya Mengingatkan Kepada Kepolisian Yang Dianggap Terlalu Toleran Terhadap Demonstrasi Atau Penyerbuan Yang Dilakukan Oleh Gulit Putih Ini Kenapa Seperti Itu Jawabannya Sangat Sederhana Karena Polisi Polisi Di Amerika Bahkan Apa Polisi Federal Sekalipun Memang Yang Tampaknya Yang Menjadi Fokus Terhadap Tindakannya Itu Adalah Kelompok Kelompok Seperti Gulit Hitam Kulit Berwarna Jadi Kalau ada Kulit Hitam Dan Kulit Berwarna Bahkan Dalam Kasus Yang Sangat Kecil Saja Dia Membuat Satu Kekerasan Yang Luar Biasa Dan Banyak Di Antaranya Sampai Akhirnya Mati Padahal Belum Tentu Terbukti Dia Melakukan Satu Tindakan Kriminal Sehingga Terakhir Terakhir Beberapa Bulan Yang Lalu Sampai Akhirnya Melahirkan Satu Apa Namanya Gerakan Black Life Matter Itu Yang Memicu Gelombang Demonstrasi Perusakan Bahkan Penjarahan Di berbagai Kota Di Amerika Itu adalah Karena Tindakan Polisi Polisi Amerika Yang Memang Tampaknya Mindsetnya Itu Rasis Dan Ketika Yang Masuk Kedalam Gedung Itu Ternyata Adalah Orang Kulit Putih Mereka Menganggap Orang Kulit Putih Tidak Mungkin Melakukan Perbuatan Perusakan Dan Sebagainya Tetapi Apa Yang Terjadi Adalah Bahwa Ternyata Sikap Mentalnya Kulit Putih Itu Jauh Lebih Beringas Jauh Lebih Brutal Dan Pada Akhirnya Membuka Membuka Topeng Bahwa Sebenarnya Kulit Putih Seperti Itulah Gambarannya Inilah Situasi Situasi Dimana Saat Ini Donald Trump Betul Betul Tidak Bisa Bertemu Dengan Siapa Siapa Atau Mungkin Tidak Tahan Tidak Mau Ketemu Dia Juga Dijauhi Tadi Saya Bilang Seperti Orang Yang Orang Kalau Dekat Dengan Dalam Mungkin Merasa Najis Dan Betul Betul Tudingan Dari Ilhan Omar Juga Mengatakan Kalau Sampai Hari Ini Bagian Bagian Senat Atau Representatif Dari Republika Masih Mendukung Dengan Donald Trump Maka Tangannya Itu Berlumuran Dengan Darah Ya Sama Yang Dilakukan Oleh Donald Trump Dan Apa Yang Menjadi Masalah Ternyata Donald Trump Adalah Takut Masuk Penjara Ya Karena Memang Tindakannya Itu Adalah Ancaman Hukuman Penjara Karena Kerusuhan Ini Benar-benar Kriminal Yang Sumpr Ada Korban Yang Meninggal Ada Barang Yang Dirusak Ada Mendobrak Pintu Yang Tidak Sah Dengan Cara Masuk Bedung Yang Tidak Sah Dan Dia Adalah Arsitek Dan Semua Orang Diagitasi Dengan Retorika Twitter Sebelum Ditutup Secara Permanen Sekarang Donald Trump Menghadapi Situasi Sulit Betul-betul Berada Di Dalam Suatu Ruangan Yang Gelap Dengan Jiwa Yang Tidak Stabil Ini Problem-problem Yang Dihadapi Oleh Presiden Amerika Serikat Yang Hari Ini Betul-betul Satu Situasi Yang Sangat Tragis Tetapi Saya Kira Untuk Pengadilan Kriminalnya Mungkin Yang Terjadi Adalah Setelah Terjadinya Pelantikan Joe Biden Itu Dan Kemudian Jaksa Yang Ditunjuk Oleh Joe Biden Kemudian Akan Menangani Kasus-kasus Kriminal Yang Ada Kita Bisa Bayangkan Banyak Sekali Orang-orang Dari Gangster Kulit Putih Dari Alabama Dari Florida Dari Mana-mana Datang Dengan Penerbangan Yang Jauh Sampai Sana Melakukan Tindakan Kriminal Ini Kalau Tidak Diorganisasi Dengan Baik Tidak Mungkin Kedatangannya Sampai Seperti Itu Inilah Situasi 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 Terbaru Di Amerika Dan Gambaran Yang Diberikan Oleh Rusyan Today Itu Mengatakan Memang Raksasa Amerika Itu Sedang Sudah Roboh Tetapi Para Pemimpinnya Itu Belum Menyadarinya Nah Kita Akan Lihat Apakah Joe Biden Memiliki Kesempatan Untuk Bisa Membangunkan Kembali Amerika Itu Menjadi Great Again Dengan Meminjam Istilahnya Donald Trump Atau Perpecahan Itu Akan Menjadi Semakin Luas Karena Memang Ternyata Orang Orang Menurut Apa Namanya Hasil Survei Yang Sangat Sederhana Dan Singkat Dikatakan Bahwa 57% Orang Mendukung Impeachment Terhadap Donald Trump Tetapi 43% Itu Seperti Apa Tidak Jelas Dan Tampaknya Di kalangan Kulit Putih Donald Trump Adalah Idola Ya Kalau Ini Kemudian Terjadi Aksi Yang Dibuat Oleh Partai Demokrat Itu Mempermalukan Donald Trump Yang Artinya Mungkin Dipandang oleh Sebagian Kulit Putih Adalah Mempermalukan Kulit Putih Mungkin Terjadi Perang Saudara Betul-betul Akan Meledak Di Amerika Dan Raksasa Itu Betul-betul Roboh Bukan Karena Serangan Dari Luar Tetapi Kekacauan Yang Memang Terjadi Dari Dalam Itu Sendiri Bila itau Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh